Pemirsa OJK dan Kemendagri melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Penandatanganan dilakukan langsung Dirjen Kemendagri Agus Fatoni dan Aman Sentosa selaku Kepala Departemen Inklusi Keuangan dan Komunikasi. Guna peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui optimalisasi perantim percepatan akses keuangan daerah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara OJK dan Kemendagri tersebut dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di jalanan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negri juga Pejabat Kepala Sumatera Selatan Agus Fatoni menyebutkan kolaborasi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan akses keuangan daerah dengan kerjasama agar dapat mencapai tujuan bersama antar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Kementerian Dalam Negri juga akan mendorong pemerintah daerah menjadikan kerjasama ini sebagai perhatian utama agar program ini dapat sampai hingga tingkat desa yang disosialisasikan langsung oleh Kepala Daerah mulai dari Bupati, Wali Kota, hingga Kepala Desa dan RTRW. Akses keuangan daerah ya, dan termasuk juga percepatan pembentukan timnya, TPAKD. Jadi perjanjian ini perpanjangan dari perjanjian yang sebelumnya. Ini sebagai upaya bersama-sama antara pemerintah dengan OJK untuk bisa memaksimalkan akses keuangan daerah tadi. Jadi berbagai upaya sudah kita lakukan dan kita mendukung penuh dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Maka perlu upaya terus menerus dan serius sehingga tujuan kita bisa tercapai. Kepada Kementerian Dalam Negri atas kolaborasi yang sangat baik sampai dengan hari ini, sehingga termasuk hari ini kita perpanjang lagi dan terus akan kita perpanjang terus dalam meraka peningkatan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Kenapa Kementerian Dalam Negri ini begitu penting? Karena memang ini suatu instansi yang memiliki jaringan sampai ke wilayah pedesaan. Provinsi, Kabupaten, pedesaan, bahkan RW, RT. Sehingga kalau kita berdayakan, ini menjadi sangat luar biasa efeknya seperti itu. Kemudian menambahkan... Autoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan keterbatasan mensosialisasikan program kerja dapat diatasi kerjasama antara OJK dan Kementerian Dalam Negri. Dari Palembang, Muhammad Riza, Palepi, AI News melaporkan.